Update bersama saya, Julita Telong Banua. Pemirsa pelaksana tugas Menteri SDM Luhut Binsar Panjaitan menegaskan persoalan mengenai Blok Mahakam sudah selesai. Luhut menyebut PT. Pertamina Persero siap untuk mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam itu. Masuknya PT. Pertamina membuat perusahaan BUMN itu bisa ikut mengelola Blok Mahakam. Menurut Luhut, pembicaraan antara SKK Migas, Total E dan P, dan juga PT. Pertamina Persero sudah mencapai kata kesepakat. Dan tinggal menunggu selesainya payung hukum yang mengatur pengalihan itu. Pertamina akan berinvestasi sebesar 1,5 miliar dolar Amerika untuk pengelolaan 25 sumur di Blok Mahakam. Saat ini kondisi keuangan Pertamina pada posisi relatif baik dengan memiliki dana sebesar 4,5 miliar dolar Amerika. Tidak ada lagi, sudah beres. Tinggal tunggu payung hukum. Yang lain teknis sudah. Pak SKK Migas, Pertamina sama Total kemarin kita ada bicara. Mestinya sih sudah tidak ada masalah. Tidak ada, saya tidak pikir tidak terlalu lama. Nah itu tidak lama, kita tunggu sebentar. Karena sudah sepakat kita 1,5 miliar dolar untuk 25 sumur Pak ya. Itu akan segera bisa dilakukan. Dan Pertamina sekarang uangnya cukup banyak, punya 5,4 miliar dolar. Jadi saya pikir cukup sehat.